Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak temen ini cara tutorial mengkoning laras ya alas gejlup 2 kecil kuningan panjang 50 cm satunya sudah saya koning ya panjangnya saya membaikin langas yang ini saya potong jadi tidak nyampe 50 nanti ya kemarin lubangnya ini tembus temen-temen tembus nah jadi anginnya kemana masuk ke chamber kemana jadi tidak maksimal masuk ke laras mondor ini juga lubangnya kecil juga transfernya ke laras jadi angin nabrak ke laras di por kurang los anginnya ke los ya dengan angin saya saya lubangi besar ya hampir lima mili lebih sedikit lah 6 mili lebih sementing mimis jangan sampai masuk ke lubang laras transfer ini ya bayar enggak bisa jatuh ke tabung yang tinggi koning dan kalau temen-temen masih awam yang lama aget gejlup supaya poin yang besar kuat bisa begini yang saya sarankan angin harus padat banyak ya hai 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 jalan ini Hai keterutnya ya nah ini lubang transfer ke laras tos besar dalam ini dibor besar top-up dan tabungnya gambir dibor besar ya lima mili lebih sedikit lah berapa koma berapa tapi kemarin tuh lubangnya yang tanah bawanya kecil teman-teman jadi angin tuh nabrak ke keterutan transfer ke laras tidak maksimal lebar ini udah bisa semua di update tinggal ini yang belum kemarin nah sayap ini juga ngepot tembus teman-teman angin ke mana sampai ke chamber dan saya potong kemarin potong sakonnya belum ya belum maksimal saya koning ini mau sayang koningnya kehan sarankan kalau boleh berjari ini lubang transfer ke laras besar dan harusnya juga di boab saya berangin telos dari sangutannya kalau misalnya itu lubang hal katuk di dalam kecil dan tabungnya lebih banyak kecil sama kecil tuh sama aja bohong biar pohonnya besar juga dan hamburnya besar juga ya dari hamburnya besar kuat kaku sama aja bohong angin nabrak tidak maksimal ya anginnya masih ada nyangkut kalau semangat di upgrade di drop up besar ya ini juga kalau anginnya padat ini tabungnya tabat ditanya banyak ini hammer tidak mau menumbuk ndak kuat muka katuknya banyak sama aja bohong yang pohonnya kecil juga awal kita mengganti per-per-per-per-per-per-nya nih temen-temen nyes keras tadi dia mampu mendorong katuk dalam ini Hai bukannya lebih besar kalau ini kecil pernya lemah lembek bukannya sedikit aja nggak banyak Jadi pohonnya kecil atau menutup Hai harus fazla yang keras sama yang besarnya lebih keras yang kayak penyakit B mijumi itu kan ada nomor 123 nya kan dan jangan terlalu keras juga ya teman-teman bisa sekali dua tali tembak udah habis yang penting gejel itu jangan sampai kehabisan angin setelah habis angin dia teplonya dalam ini tidak pas dudukan ke dalam tabung ya akan bocor tidak presisi dalamnya pas kembalinya ke nutup tabung tatup ini sudah upgrade besar anginnya pas padat ini juga boleh kita ganti yang untuk hammer ngumpuk ke teplonya dalam ini nah baru kita mendapat hasil power yang lebih besar ya teman-teman ini gejel WD16 paling kira-kira isinya cuma 2000 PSG tapi berdua PSG ini kita pakai kecil tapi namanya padat teman-teman das padat perdaganya manisar jadi lebih padat anginnya celos ngumpuk buat nah kita kita mulai ngirponinya teman-teman nah saya ngoni memakai gotri atau pelor ya ini adanya kecil yang besar belum saya lepas main ada menghilang ada dua kecil main ini belum lepas susah namanya kita pakai pelor yang kecil adanya kecil sama aja bisa dan kita pakai apa yang yang lembut atau banyak yang halus nol berapa rumah berapa ini lupa saja jika kita potong tambah ke sini lem pakai lem korea ya teman-teman oh ya buat nah jadi pasang nanti kita lem disini jangan sampai di karpet ya usah karpetnya di marai gini sampai ngelolongkan karpet ya teman-teman nah contoh sini nah saya sudah digil potong lem sini ke karpet ya teman-teman kalau pakai pelor pakai sampas yang halus ya api kita putar kayak apapun tetap aja dia rata ya teman-teman soalnya pelor ini bulat rata presisi dan pokoknya presisi lah bulatnya rata sekali kecil bisa lebih kecil bisa juga sama yang kecil aja yang bisa dapet apapunnya ini sudah ada kita paling ronin cara mengroning kemarin saya koning lebih kurang ya kalau sebentar aja saya kemarin aku punya sampai sekali Jumlah ras ini transfer tapi ya kalau sini misal potongan bubutan yang bubutan dipotong dari toko itu biasanya ada kotorannya kejawabannya jelberanya ya teman-teman ini dia bisa ngacak peluru ngantem ini misalnya kalau disini sebelahnya sini jangan tam sini peluru otomatis siap mentul ke sini dari ke belahnya ya ini juga beli kotoran di sini sebut berbasis ini kotorannya nah jangan taminim otomatis tiap peluru ndak pranuh akurasi ndak lurus ndak center dia larinya ke kanan baik gitu teman tinggi koning bagus ya hasilnya pasti bagus dan kalau rasnya itu sampai kok di koning sudah bagus semua tapi tapi tetap ngajak jauh-jauh powernya juga senapanya itu naik turun ndak betul ndak paslah fps-nya 7800 atau seribu tuh jangan menjauh dan laras kalau didalaminya ada rusak apa ada yang lubang dikit rusak setelah sini otomatis perlu di loading sini ke sini udah lewat sini udah rusak lho jadi dia ndak 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 bisa grupi rapat ndak usah nitik kalau kita menembak bulan yang bisa terusaha kalau dikasih ini ndak bisa baik-baikin nah baru kita beli laras baru ya teman-teman kalau cuma ngajak gaga ujung laras emang loading mimis bisa kita koning sendiri tanpa alat yang bagus koningnya ya kita pakai manual aja penampas dan pakai pelor atau gotri teman kita coba kita sampai maksimal sampai rata rata-rata terhentuk masih masih mencek lagi di dunia bersih hasil potongan kemarin kita potong menjelat teman-teman ada cowoknya dia paretan ini harus jangan sampai ada kotoran ya teman-teman kalau ada kotoran aja tetap pakai ngajak kita pakai cutter buang ini paretan ini kotoran ya teman-teman ini pengaruh sangat bukan paretan ulirnya lah ada ulir 12 ada ulir 8 9 tergantung ulirnya ulirnya sedikit teman-teman jadi paretnya besar jadi peluru itu sangat keluar yang perlu itu sangat keras apa itu kerasi doma luarnya kalau ulir 12-13-14 jadu puluhnya kecil-kecil paketannya kecil sehingga peluru itu ringan keluar kalau alur 8 9 itu keras teman-teman soalnya paketannya besar dan membentuk peluru itu paketannya sangat besar ya teman-teman keras ya keluar peluru maaf teman-teman ini tertutupnya tuh yang malem jadi nggak selalu jelas maunya sore tapi baru pulang kerja ya udah mau malem soalnya bisa belum bisa menembak ya soalnya ini lagi nggak bisa katanya Pak Mali teman-teman nanti kalau udah dibolehkan ya mbak nah kalau kita nembak ada kendala kalau udah bagus nah siap senapanya kalau kita hunting lagi dengan konten hunting teman-teman yang penting ngasih kami dan dengan teman-teman saya itu ya jangan lupa like comment subscribe ya dan membantulah yang belum tahu menjadi tahu ya walaupun alat seagaknya ya buahnya teman-teman kalau larasnya ngasih aku ngantar ini aja kita lihat di ujung laras dan loading laras ya loading peluru ini bisa lihat di harus rata halus dan paketannya jangan sampai ada kotoran ya papetan lalu ya terus yang mulai rata dengan halus ya bagus ya coba pakai tempatnya anak tempatan selalu tingkat dengan kalau dia dirasa adanya yang goto berarti itu belum bersih teman-teman sempatnya enggak nyangkut nyangkut tuh dia tidak dibilang kotor masih ngacak kita koning yang belakang logimu sedang yang lumayan saya potong ini belum bagus yang belum sempurna makan saya bikin tutorial meroning laras yang habis dipotongnya teman-teman ketawa kalau suka ikut ketawa teman-teman lucu ini sangat recommended recommended ya teman-teman dengan banyak seadanya teknologinya bagus ya akurasinya bagus sementara tidak rusak dalam alamnya relasinya teman-teman cuma ujung sama loading mimis dan ujungnya ini mungkin itu bisa kalau nembak kita kopi rapat dan bisa sasaran tepat sasaran teman-teman dan juga peluru ya teman-teman peluru itu pengaruh juga besar kecil dan rapinya peluru teman-teman kalau saya memakai JBS yang teman-teman JBR itu bagus aku pesan dan akurasinya baru bagus kalau bagi saya ya kalau buat teman-teman ya ada tahu coba aja teman-teman pakai JBS lumayan rapat tuh lokal tapi rapat teman-teman dan bisa pas menembak bukuan lupa yang penting kita nembak enggak getar enggak aku ngomong-ngomong cari api teman-teman cari api dan ini juga teman-teman angin terlalu laras ini harus bagus jangan sampai ada kotoran ke dalam ya kalau abis dibuka masuk ke dalam ya kita bersihkan caranya kita gosok ke sana kesini iya ya dalamnya itu bersih teman-teman kalau enggak bersih dia puluhnya rusak teman-teman nah gosok ke sana ke depan gosok terus bersih ya jadi lu nya tuh loss enggak ada sangkutan ya kesangkutan itu ngancak nanti rusak mimis-mimis cacat sedikit itu bisa mengaruhi akurasi soalnya mimis itu enggak keluar lulus aja teman-teman ya berputar kalau peluru nganu luka sedikit cacat saya putra itu goyang aja itu enggak kawan temennya kalau ambil jauh gedek kalau semuanya bagus pemis bagus lah bagus ya putar semoga temen-temen yang baru ikut perdunya pembedilan nembak tak cocoklah untuk tutorial yang secara mengawani laras misalkan power makin besar powernya untuk bikin banyak amam-amam kan belum tahu ya teman-teman ini alur 12 yang ternyata 12 alur 12 bawahnya keciluk panjangnya kita langsung saya potong ini saya potong potongnya udah besar lubang teras bekal larasnya ini ada angin loss sudah besar semua yuk yang diketanya tabungnya bisa pakai perkerasan ini aku pokoknya lebih besar lagi ya di atas 1000-1200-1300 tergantung tekanan anginnya ya kalau tekanan anginnya padat kamarnya itu punya keras loading transfer anginnya itu besar lost ya teman-teman asetnya cuma itu aja dan membesarkan membesarkan lubang transfer angin kelaras ya teman-teman bitboard up kayak seperti motor ya teman-teman pemotor standaran kan pistonnya kecil nah pembakaran teman-teman pemotor standaran kan pistonnya kecil buahnya yang sosnya kecil juga kalau udah di borap piston besar lalpotnya besar otomatis lost menkencang pipa pipa air itu di dalamnya induknya besar kalau keluarnya kecil anginnya kecil juga teman-teman Hai kalau induknya besar keluar juga besar rata anginnya kencangnya keluarnya teman-teman lost ada hata paham batan penting besar semua teman-teman tapi pinggirnya teman-teman ini tajam teman-teman kalau kita ambuk alat aku ini gejluk 16-16 ini gejluk tahun 90-an teman-teman ini larasnya mungkin sudah kemakan banyak ini teman-teman semuanya jadi laras sih Hai jawabnya mungkin ada usaha rapat tapi saya nembak itu lumayan aku kesen teman problem rapat apalagi sudah saya potong sudah saya ini sponeng udah-mudahan besok tes semuanya kita membuat titik ya tepat sasaran teman-teman tapi masih paling pisir teman-teman maunya mau itu mau beli tele dan perhampernya ini mau cahaya keras perhampernya dan barnya cahaya keras ya teman-teman ini masih ini gendel 6 teman-teman semuanya lah boleh bernyek keras kencang teman-teman ini udah besar juga jadi book-up lelahnya itu jangan sampai 50 cm potong satu senti yang besar sedian semoga tutorial membesarkan sama upgrade senapan cara meng-upgrade ya teman-teman saya enggak saya saya buka cuma saya selat omong aja ya semoga membantu membesarkan power keciluk dan laras memotong laras mengroning teman-teman udah sekiannya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras mantap selamat menikmati